25 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah peternak mulai dibanjiri pesanan hewan kurban. Mendekati Hari Raya Idul Adha, peternakan sapi dan kambing milik perseorangan di kawasan Mayang Mangurai sudah mulai kebanjiran pesanan hewan kurban. Bahkan, pemesan bukan hanya datang dari kelompok masyarakat seperti majelis taklim, perkantoran, melainkan juga datang dari caleg dan kepala daerah. Pemilik peternakan Indra Suardi mengatakan saat ini peternakannya memiliki stok hewan ternak sapi sebanyak 180 ekor. Lebih dari setengah telah dipesan. Indra memprediksi permintaan akan membeludak pada minggu pertama bulan Agustus. Berkaca, pada tahun sebelumnya Indra dapat menjual hewan kurban khusus sapi mencapai 260 ekor dengan harga bervariasi. Mulai 14 juta hingga 20 juta rupiah untuk sapi Bali. Sedangkan untuk sapi inseminasi dijual dengan harga 25 juta hingga 35 juta. Stok saya yang ada sudah 180an. Biasanya kalau kita kan berkondomong dari tahun yang lalu, itu kurang lebih 260 ekor. Tapi kalau lihat situasi perekonomian masyarakat sekarang mungkin ya kalau tercapai aja 200 terjual, Kalau kita lihat ya situasi ekonomi gitu kan. Sudah dibeli itu sudah 70 lebih yang sudah deal. Tapi yang sudah pesan ini itu ya sudah 120an. Kalau yang 70 ekor tadi sudah bayar gitu. Baru kemarin ada pejabat untuk Pak Presiden, Pak Jokowi, baru cari-cari informasi gitu. Masalah harga, ternaknya gitu kan. Sebagai informasi, peternakan milik Indra juga telah tiga kali mendapat pesanan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Terima kasih.